Jenderal Panggabean kecewa dengan Majen Pranoto yang tak peduli nasib para jenderal Dalam buku M Panggabean Jenderal dari Tano Batak yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat Jenderal Maraden Panggabean banyak mengungkapkan kesaksiannya seputar peristiwa G30S Saat itu beliau masih mayor jenderal dan sedang menjabat sebagai deputi wilayah atau Panglima Komando Antardaerah Kalimantan merangkap Panglima Kolaga Dwi Kora Di kisahkan Panggabean pada tanggal 3 Oktober 1965 sekitar pukul 10 pagi Yang menghadiri rapat staff di Markas Staff Umum Angkatan Darat Atas panggilan pejabat sementara Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamudro Saat itu Majen Pranoto atau asisten 3 Menteri Panglima AD telah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai caretaker Menteri Panglima AD Yang sebelumnya dipegang oleh Letjen Ahmad Yani Kala itu nasib para jenderal korban penculikan belum diketahui nasibnya Meski lokasi tempat disemunyikan Jenazah para jenderal korban penculikan telah diketahui Yakni di desa Lubang Buaya tak jauh dari komplek Pangkalan Udara Halim Pada Nakusuma Jakarta Timur Pada Nakusuma Jakarta Timur Kala itu saja Kala itu saja Hari itu saat Majen Panggabean menghadiri rapat di Markas Taf Umum AD Pada hari yang sama, tanggal 3 Oktober, para perwira angkatan darat lainnya menuju lubang boya di satu desa sekitar kompleks Pangkalan Udara Halim Majen Panggabean menghadiri rapat karena secara kebetulan berada di Jakarta Rapat tersebut dipimpin oleh Majen Pranoto Reksu Samudra sebagai pejabat sementara Dalam rapat di Markas tersebut, Mayor Jendela Pranoto menjelaskan bahwa menurut keputusan Presiden, ia telah diangkat sebagai pejabat sementara Menteri Panglima AD Dalam rapat itu, Majen Pranoto Reksu Samudra meminta agar TNI EAD segera melakukan konsolidasi ke dalam Setelah Pranoto berbicara pada kesempatan itu, dalam rapat tersebut Majen Panggabean mengusulkan agar diteruskan upaya mencari para perwira tinggi yang diculik Majen Panggabean juga minta agar diambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya Tetapi, usul Panggabean ini kurang mendapat respon yang baik dari Majen Pranoto Tentu saja respon dari Majen Pranoto ini membuat Panggabean sangat kecewa Majen Pranoto oleh Panggabean nilai seperti tak peduli dengan peristua yang telah menghina korps angkatan darat Panggabean pun akhirnya memendam kekecewaan itu dalam hati Ia jengkel dengan sikap Majen Pranoto yang menganggap penculikan para Jendela itu seperti persoalan kecil Sementara itu tanpa mengenal lama, Majen Soeharto telah ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Terus melanjutkan upaya pencarian para perwira tinggi yang diculik komplotan G30S Dan pada sore hari 3 Oktober 1960 sudah dipastikan bahwa mereka para jendel itu sewaktu sesudah diculik telah dibunuh secara kejam Dan bersama-sama dimasukkan dalam satu sumur tua di lubang buaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih